hai oke selamat sejahtera teman-teman hari ini saya perkongsi satu video berkaitan dengan mengganti lampu downlight yang sudah tidak menyala Oke sambungannya senang saja dia lebih kurang sambungannya gini dan ada di sana sudah dibuka oke dan ini yang telah diturunkan dan disini ada gantinya yang masih baru case ini LED ya ada drivernya cukup sambung ke sini jadi di atas sana sudah ada ini dan cuma sambung di sini saja lah jadi saya akan naik untuk mencobanya oke sudah dipasang sekarang Mari kita tes untuk memasang semada dia hidup atau tidak oke nampaknya hidup Oke ini yang kedua saudara ini juga tidak marah Oke Mari kita tes sama ada marah atau tidak oke di sana tidak marah ya di sana tidak marah jadi ini kita akan tukar dan saya akan tunjukkan tempat yang mana membukanya All right Mari kita mulai Oke saudara ini adalah lampunya so saya akan buka dan coba lihat cara membukanya Oke teman-teman apa yang kita perlu buat apabila membuka kita buat ini ialah ini ada springnya di sebelahnya ada spring ini klip namanya apabila diletakkan di atas ini akan diangkat dan dia klip begini oke dan ini tidak akan jatuh jadi untuk membukanya kita kena cari inilah klip ini dan kita akan kita coba menolaknya ke atas dan menarik ke bawah babi jadi mari kita coba bukanya kita coba bukanya kita coba bukanya Terima kasih telah menonton! 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 rosaknya ini driver yang di atas itu kita akan tukar dengan yang baru seperti yang anda nampak sekarang lampu sudah tidak berkelip-kelip so apa yang diganti tadi itu adalah yang rosaknya sekarang kita akan pasang kembali oke jadi sekian dan terima kasih begitulah caranya mengganti downlight yang rosaklah oke sekian terima kasih selamat menikmati